Halo apa kabar semuanya hari ini di hari apa sekarang ya hari Jumat Jumat 2 Oktober 2020 saya mau bikin konten lagi tentang unboxing lagi unboxingnya tentang apa ya hari ini teman-teman semuanya hari ini saya mau unboxing ini unboxing Hoka One One lagi ini dibeli dari Planet Sport Indonesia secara online ya ini packagingnya seperti ini Oh seperti ini dikirim dengan GMP coba kita buka dulu ya teman-teman semuanya ya apa mudah-mudahan masih bagus jadi kita beli Hoka One One Carbon X U Carbon X SPE 2020 tapi apa ya untuknya ternyata di dalam masih dikirim lagi ini dia teman-teman bisa lihat ya Hoka One One Carbon X SPE kali ini saya pakai ukuran 9 mari kita buka ini saya juga belum pernah nyentuh karbon ini sepatu karbon baru kali ini saya punya sepatu karbon ya sebelumnya pakai sepatunya ini Bondai 6 pencet tidak teman-teman ini masih juga masih cakep masih keren sudah 1115 km sepatu ini pakai coba kita lihat belakangnya seperti apa dadah ini belum pernah di ya ini udah dicuci sih cuman belum sempat dicuci habis bagian sini tetapi yang luar biasanya Bondi Bondai 6 ini lihat nih outsole nya kuat banget sampai habis dia nggak ngelotok ini cakep banget ininya masih tetap utuh sudah 1115 km dibeli sejak 21 Juni 2019 nah kali ini saya dapat hadiah dari istri sepatu Oka One One Carbon X SPE mari kita lihat dalamnya seperti apa ini dari plant sport Asia Oh ini dia unitnya wuuhu keren sekali kita lihat dulu ya seperti biasa nih kalau Bondai ini eh Bondai lagi kok apa ini ciri khasnya adalah Oh biru ya packagingnya biru lalu ada tulisannya time to fly nah ini dia nih eh ukuran 9 ya Nah ini dia kita lihat ini konsolnya seperti ini temen-temen konsolnya seperti ini ini juga keras ya ini saya coba sepatu mudah-mudahan memenuhi kebutuhan saya dalam berlari jadi kebutuhan saya kalau pakai Bondai ini memang empuk banget dia dibawah lambat juga enggak dibawa cepet juga enggak jadi memang dia stabil cocok banget untuk longrandan cushionnya ini empuk banget ya di midsole nya ini ini tebal banget sehingga kalau Bondai ini memang diperuntukkan untuk lari jarak jauh gitu ya Nah kalau ini juga untuk lari jarak jauh bedanya ini lebih lebih apa bahasanya lebih responsif akan ada plat karbonnya di sini ya depan karbonnya dan kalau kita lihat dalamnya ini sepertinya adem juga nih sepatu nyaman saya pakai ukuran yang sebetulnya ukuran saya itu kaki saya 26 cuman kalau menurut para ahli ya senior-senior itu kalau mau lari itu pakai ukuran satu sampai satu setengah tambahannya di depan sehingga kalau Bondai ini saya pakai yang 43 size 40 27 setengah ya 2 atau 43 sepertiga 27,5 kalau ini pas 27 memang kalau yang ini pos kakinya saya bikin agak tebel lalu ikatannya juga agak dikencengin kalau pakai yang ini nah kalau yang pakai yang karbon ini kalau saya lihat saya belum pernah coba juga ini baru akan saya coba ini ukuran 27 masih ada sisa satu senti di depan paling nanti saya akalinya kos kakinya yang saya lebih tipis ya karena kemarin mau cari yang ukuran 43 sepertiga gak ada jadi cuman adanya ukuran 42 2 per 3 atau ukuran 27 cm sedangkan telapak kaki saya itu ukurannya cuma 26 ditambah satu senti kita coba sama-sama jadi kelebihan dari ini adalah kalau saya lihat jadi review yang lain ini sangat ringan nanti kita akan coba timbang ya teman-teman semuanya beratnya berapa kalau saya lihat ini talinya enggak melar ya kalau Bondai ini talinya lebih ada melarnya gitu ya ada karetnya itu tapi ya ini menurut saya sih oke juga kalau juga melar sedikit ya Nah ini dia juga ini udah nyatu tidak seperti Bondai ini bagian lidahnya ini terpisah tapi kalau ini sudah jadi satu seperti apa ya kalau kita naikin climate ya bahasanya ya Nah kemudian ini ada kode produksinya disini temen-temen kemudian di sini juga ada profi X tulisannya profi X dibelakangnya ada logo Hoka dan yang saya tertarik sebenarnya sudah ada yang keluar yang versi goldnya ya cuma saya kurang suka gitu ya menil kurang lebih lebih cerah sepatunya keren banget ya kita coba kita timbang ya beratnya berapa dibanding Bondai memang Bondai ini termasuk sepatu yang paling berat tetap memang paling nyaman coba kita timbang beratnya untuk ini 254 temen-temen lihat seperti ini 254 254 gram beratnya untuk Hoka Carbon X SPE ini sedangkan untuk Bondai 301 gram tonton bisa lihat Bondai 301 gram sepatu juga masih keren nggak ada masalah dengan Bondai tapi ya kita nih karena hadiah ulang tahun CC thank you thank you ini Rinas 254 dia 254 gram teman-teman semuanya eh ya kalau untuk price waktu itu di harga 1,9 juta juta kalau ini ini ya dua 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 juta lima ratus enam puluh ya harus berapa lima sembilan ya 259 ya 2,6 waktu dikit tadi mudah-mudahan bisa memenuhi kebutuhan saya itu aja kemudian ini insolnya seperti ini misalnya juga tipis banget sepertinya empuk nanti kita coba dulu kita fit-in pakai sepatu pakai pos kaki gimana rasanya ya Nah yang temen-temen yang saya senang dari sepatu Hoka itu memang durabilitasnya terutama untuk Bondai ini kuat banget saya belum tahu nanti hasilnya seperti apa saya akan review juga ini sekaligus saya review juga Bondai yang sudah 1115 km bagian uppernya gini masih bagus sekali talinya juga masih bagus dalamnya coba teman-teman lihat masih bagus banget nih padahal sudah dipakai untuk triathlon dipakai untuk basah-basahan untuk lari basah di bagian belakang juga belum ada kerusakan talinya nih yang menyenangkan sekali kalau pakai sepatu ini dan juga eh apa ya logo-logonya juga masih awet padahal dipakai untuk medan-medan yang nggak selalu aspan gitu kadang banyak batu kerikilnya gitu tapi terbukti ini bagian outsole-nya ini bener-bener kuat sekali durabilitasnya jadi kalau temen-temen yang ingin nyari kenyamanan nggak nyari speed nyari santai dan apa dulu saya beli sepatu Hoka itu memang dasarnya seks sering terkena aplantar fasitis ya sehingga ada iritasi di bagian lapak kaki nah semenjak saya pakai ini itu enggak pernah terjadi guys nah saya berharap ini juga demikian dengan dengan cushion yang tebel midsole yang tebel lalu dengan lapisan karbon bawahnya saya yakin ini akan lebih responsif dia karena apa ya untuk tenaga kedepannya tenaga untuk kedepannya buat eksklusif ini powernya mungkin akan lebih enak karena ada lap karbonnya di sini ya ya bedanya memang kalau Bondai ini bisa ditekuk saya ditekuk kalau karbon memang dia lebih lentur dan lebih lebih keras kalau saya yakin ini cushionnya memang lebih empuk Bondai itu ya midsole lebih empuk Bondai kalau ini memang lebih keras tetapi saya yakin lebih responsif dan lebih nyaman tapi kita akan coba ya sama-sama saya senang buat sepatu ini karena ini ada list birunya gambar birunya ini membuat sepatu semakin keren kayak dipakai buat harian juga oke juga nih buat jalan-jalan juga oke melindungi kaki dari cedera yang pasti kemudian bahan-bahannya memang high quality ya kalau menurut saya nih insole nya dengan nanti ini saya akan screen capture kan dari Garmin ya itu ada hasil lari 1115 km dari Juni 2019 jadi tahun lalu dibeli sampai 11115 km menggunakan sepatu ini dan masih keren dan ini masih saya pakai sampai tadi sepatu ini barusan untuk 5k ini ya buat recovery enak banget tapi kalau untuk kita main tempo tempo run interval run saya saya recommended ini ya gitu ya dari bentuknya dari ringan nya gitu ya ini ringan banget nah ini kalau dipakai begini bentuknya mau berangkat kerja masalahnya masih pakai sepatu panjang nih ini memang agak mepet saya pakai 42 ya 42 sepertinya memang agak mepet tapi ini kalau buat memang tempuran kudu yang agak mepet begini masih ada sisa satu senti cepat ini masih cukup kemudian kalau kita lihat di samping ya apa enak itu kembal dengan tidak ada plat karbonnya sangat cukup kembali untuk buncingnya jadi tinggal kita coba untuk lari nanti seperti ini teman-teman semuanya setelah dipakai ini saya pakai kawas kaki agak tipis supaya lebih ini lebih enak digunakannya kalau yang tebal nanti sempit banget ini enak dipakainya ini agak di sini jadi kalau teman-teman wajib ya saran dari saya kalau mau beli sepatu 1,5-1,5 cm tambahannya dari aku nah bagi teman-teman yang mau beli sepatu ini silahkan ke planet sport Asia atau bisa lewat apa onlinenya ya planet sport Asia online tinggal di order sekali lagi ini saran saya pesen ukuran 1-1,5 cm dari ukuran real kita nanti saya akan ajarkan cara ukurnya seperti apa gitu ya untuk actual size-nya gitu oke kemudian ini aja yang saya sampaikan ya dari review Hoka One One ini karbon SPA apa ya X ya karbon X SPA nah ini dia 2020 oke semoga ini bisa menjawab kebusuhan saya juga dalam berlari semakin semangat lainnya salam sehat buat semuanya salam dari Hoka One One ini oke sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati